Mas Bahul saya bertemu Setelah 3 tahun saya gak ketemu Ini saya ketemu sama dia Mas Bahul Ya ampun Ini kanan kiri saya ini perkebunan ya Mas Boleh di cek Mas Ini sebelah sini Mas Sepertinya lebih banyak tumbuhannya Boleh Mbak Oke Mas Bahul Nah ini kebanyakan pohon singkong sama daun Eh sama pohon pisang ya Mas ya Pohon pisang sama pohon singkong Mas Bahul Baru pertama kali kesini sama saya kan Atau sama yang lain pernah kesini Mas Belum Mbak Belum pernah ya Baru pertama kali Di tempat ini Ini lokasinya gak jauh dari rumah saya teman-teman Sekitar 4 jaman ya Mas Bahul Mungkin dari rumah Mas Bahul lebih jauh Karena rumahnya Mas Bahul itu memang lebih jauh dari saya Jadi lokasi ini gak jauh dari rumah saya teman-teman Gitu ya Mas Bahul ya Nah disini kata warga ya Mas ya Itu ada jalan Itu ada lampu jalan ya Mas Ya Mbak Ya sering sekali ada anak kecil Gak jauh dari bawah lampu itu ya Mas ya Nah itu tuh katanya anak kecil penunggu Area di bawah lampu itu Katanya kalau ada orang Lewat naik motor itu Gelem nyuruntul loh Mas Bahul Nyuruntul itu lari ya Mbak Ya tiba-tiba lari gitu Tapi kalau dikejar itu gak ada Mas Bahul Itu setiap kali ada orang lewat Mesti sering banget dilihatin sama anak kecil itu Yang di bawah lampu Mas Gitu Jadi menurut saya Mas Bahul Kalau saya ngerasain hawanya di tempat ini Waktu pertama kita datang tadi Mas Turun dari mobil Ini bukan sosok pindahan dari tempat lain yang dibuang disini Ini sosok korban Mas Bahul Jadi mungkin dulu-dulunya ada keselakaan di tempat ini Yang menyebabkan si anak kecil ini meninggal Jadi dia itu gak mau pergi dari tempat Waktu dia itu dulunya keselakaan Mas Bahul Gitu Oh setelah bulan Jadi dia mana tapi itu Mbak Iya mana tapi itu dia gak mau pergi Tapi Sekarang mengingatkan ya Mbak itu kan Kalau orang meninggalkan yang Kiri itu kan cintori ya Mbak Iya Itu bukan nyawanya Mbak Iya maksudnya loh Mas Maksudnya Yang meninggal dulunya itu Mas Iya Mbak Gitu Dan ini pun jalan ya Mas Bahul ya Cuman ini Batuannya itu lebih besar Dan yang disini itu lebih besar-besar teman-teman Dan Iya ini tempatnya sangat luas banget Dan kita juga gak jauh dari perumahan warga ya Mas ya Ini jalan Tapi ini menunjukkan pukul setengah satu malam Jadi Otomatis jarang ada yang lewat ya Mas ya Mungkin Kalau dibawah jam sepuluh Banyak yang lewat ya Mas Bahul ya Dari arah sana Dan Mbak berita disana ya Mas ya Iya Mbak Oke Jadi Disini saya itu mau Penelusuran Mau cari tahu aja Apa yang dibilang warga itu benar Semoga Penelusuran malam hari ini Berjalan dengan lancar Dan saya bisa mendapatkan Wawasan lagi ya Mas ya Ibaratnya Lebih Tahu yang ke dunia mistisnya ya Mas ya Siapa tahu Sosok yang Anak kecil itu Beda dari yang lain ya Mas ya Iya Mbak Oke Mas Bulu udah siap? Udah siap dong Mbak Oke Mas jalan pampan-pampan aja ya Mas ya Soalnya Tadi saya Kayak agak sesak nafas gitu Mas Hawanya lagi panas banget Betul Mbak Dan mungkin ini mau hujan ya Mas ya Mendung banget di atas Mas Tuh Kelihatan di kamar Si Mbak Kelap Iya Tapi jangan lupa Kecewatan dulu Mbak Minta izin Nanti kan saya sambil izin Mas Ya udah Mbak Siap Mbak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu Lampu jalan juga ya Mas ya Mas ya Sembangan itu kan salam Iya Bismillahirrahmanirrahim Tapi kecil itu ada yang memakan korban gak Mbak? Ada Mas Ada Ada Tentang saya mau izin dulu ya Mas ya Ya Bismillahirrahmanirrahim Mas bantu doa dalam hati aja gak apa-apa Mas Ya Mbak Sebisanya Mas bau aja Ya Mbak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Tentang saya disini memakan kumpul usuran Buat kalian penunggu tempat ini Saya mohon maaf Kalau kedatangan saya disini mau pengunggu Tapi ingat saya disini bukan pengunggu kalian Mohon maaf Buat kalian yang mau maaf wujud silahkan maaf wujud Kalau ada yang bisa dibantu saya akan bantu Apapun wujud kalian jangan lalu-lalu untuk keluar Bismillahirrahmanirrahim Kalau Mas Bahul Gimana Mbak? Ini udah jalan gak Mas? Gak ada sih Mbak Ini Energi ada kuat Ada yang kuat banget dari sebelah sana Dari sebelah sana Mbak Iya dari sebelah sana ada yang Kamu pilih kan Mas? Sedikitnya Mbak Dari sebelah sana ini energi ada yang kuat banget Dan ini yang saya rasakan Mas Katanya ini gajah dari sungai Jadi sungai Mbak? Iya sungai dari bawah sana Dan energi di sebelah situ kuat sekali Ini yang saya rasakan bukan hantu Mas Jadi ibaratnya ada siluman yang setengah manusia Setengah hewan Mas Bahul Dan itu berasal dari air Jangan-jangan itu manusia ikan Mas Yada Putri Duyung Mas? Bukannya itu hanya sekedar cerita ya Mas Bahul? Setengah manusia setengah hewan Setengah ikan ya Mas ya Tapi ini bukan sungai Mas sungai nya di bawah Atau jangan-jangan ini ular ya Mas Bahul? Belum kelihatan sih Saya cuma ngerasain energinya aja Mas Bahul kayak nyium bau langu itu bahasa Indonesia nya apa Mas? Ya intinya langulah ya Langul tapi ini bau langu ya Bukan langu yang itu ya Mbak? Iya Mas Bahul nyium gak sih? Nyium Mbak Cuma kan tak kira ini dari pohon apa Sida namanya itu Mbak? Gak ada pohon Sida Mas Bahul disini Ini bau banget Astagfirullahaladzim Kelihatan asap di kamera Mas Bahul Tiba-tiba ada asap Ma wujud keluar Assalamualaikum Mas Bahul Ini tadi di kamera asapnya Tadi kelihatan tapi gak butuh jelas Mbak Tapi kelihatan ya Tertangkap kamera ya Mas Bahul Tadi sih Mbak Tidak jelas teman-teman Ada asap Kayak melintas disini Astagfirullahaladzim Saya lihat dengan marek-marek sendiri Mbak Tadi lihat ya Mas Bahul ya Mungkin sedikit Tertangkap di kamera Tapi sedikit ya Mas ya Ini kalau Kalau ada asap ini Biasanya kata Mbak Sangit ya Mas ya Ini sosoknya ini laki-laki Mas Laki-laki Iya laki-laki Mas Bahul Bismillahirrahmanirrahim Gak ada api tapi ada asapnya ya Mas ya Keluar Jangan bersembunyi Keluar aja gak apa-apa Gak usah sungkan-sungkan Saya tahu jumlah kalian banyak disini Bismillahirrahmanirrahim Sudah gak ada asapnya ya Mas ya Bunyi apa itu Mas Bahul Tuh Burung ya Ini bunyi apa nih Gimana Mas kelihatan gak Mas Dengar suara anjing gonggong Dengar sih Mbak Jadi Pertanda ada Makhluk halus datang itu bisa Kayak ditandain sama Hewan ya Kayak suara Toke Terus kayak suara Pokoknya Kalau anjing lagi memberontak Atau Apa aja lah Itu ya masih hewan-hewan lah Itu biasanya dia tuh Mengetahui ada Kemudian dan makhluk gaib yang datang Mas Bahul Itu mengongkar Bisa itu bisa jadi Tapi bisa jadi juga Karena ada makhluk gaib Yang mau datang Mas Bahul Jadi dia merasakan hewanya Dan ini pun Anjingnya tadi Gonggong Mungkin di kamera Suaranya masuk gak ya Mas Biar teman-teman itu Tahu loh Masuk ya Biar teman-teman itu tahu Yang kita alami saat ini Mas Bahul Jadi Tadi Anjingnya itu bunyi Terus saya tuh Ini memang benar-benar Saya ngasain ada yang datang Mas Bahul Tapi saya ngasainnya Dari sebelah sini Mas Itu kan pohon pisangan Mereka warga Mbak Gak apa-apa Mas Kan kita kan gak rusak Kita kan cuma jalan Yang penting kita gak nyuri Mas Bahul Tapi lawat mana ya Mas Terserah lah ya Bismillahirrahmanirrahim Mas Bahul Ini saya udah Kebaca Mas Di pikiran saya Saya masuk area Pohon pisang Dan saya ngasain ada energinya Ini pasti gak jauh dari Wocong Mas Bahul Ini Mas Bahul Wocong Mbak Jelas Mas Keluar Tentang Mas Bahul Ma Wujud Dan bersembunyi Saya tahu kamu udah Sini keluar Mas anjingnya Gong-gong-gong-gong Terus Makin banyak hubungannya Mbak Iya Ini saya cek Mas Bahul Di sini Di sini Karena ini memang Banyak banget Bawang pisang ya Ma'udhu Astagfirullahaladzim Kalau dipanas Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah Mas Bahul Mas Bahul Kok mukanya mirip suami saya Mas Suami Mbak Fani Iya Mas Bahul Mbak Itu kan gak kelihatan mukanya Mbak Mas Bahul ini mirip suami saya Mas Bahul Ini mirip suami saya Mas Bahul Mas Bahul saya gak Mas Bahul Malah ini mirip suami saya Mas Bahul Mas Bahul ini mirip suami saya Mas Tapi ini mirip suami saya Mas Bahul Mas Bahul saya bertemu Mas Setelah 3 tahun saya gak ketemu Ini saya ketemu sama dia Mas Bahul Ya ampun sudah berubah lagi mas tadi saya beneran melihat ini seperti suami saya ya ini nggak kelihatan tapi tadi saya waktu pertama lihat mas Baul iya ini mirip suami saya teman-teman Astagfirullahaladzim iya Mas Bahul ini saya baru sadar ternyata dia bukan mirip suami saya mas bahwa tapi tadi waktu saya pertama lihat dia seperti suami-suami saya Mas Bahul saya udah tiga tahun berpisah Mas Bawul tadi saya pertama melihat ini mirip banget suami saya ini saya akan interogasi dulu ya teman-teman Mas Bawul bantu doa ya ya Mas di sini nggak apa-apa ya Mas ya kenapa tadi kamu mirip suami saya ini dengan siapa namanya siapa kenapa kamu menyerupai wajah suami suami saya Hai teman-teman Oh mas bahul dia mengetahui isi hatiku dia mengetahui apa yang ada di pikiranku dia mengetahui apa yang saya rasakan jadi dia itu bisa berubah menjadi apa aja yang dia mau dan dia itu mengetahui bisa ngerti batin seseorang jadi tadi memang saya agak kepikiran suami saya dan saya memang tiga tahun nggak bertemu kita berpisah selama tiga tahun dan saya itu lagi mikirin memang mungkin dia tahu isi hati aku jadi dia itu berubah menjadi suamiku Mas Bahul munganya mirip banget tadi Mas Bahul sekarang udah berubah takutnya tadi kalau saya enggak itu ngelepaskan dari dia takutnya dia malang bau-bau Fanny bawa saya ke alam dia ya Mas ya enggak saya enggak suka Mas body itu tidak kiut Mas Bahul saya enggak mau kata Mbak Sendai tuh kiut Mas Bahul enggak tahu itu tapi mas baru aku ngasih ini jahat enggak Mas tapi ini saya ngasih dia baik Mas Bahul tapi nggak mungkin seperti ini baik bak bentar betul bisa menyerupai orang ada datang lagi Mas ya bener dia ngajak berbicara batin Masul Bismillahirahmanirah benar Mas dia mau membisikkan sesuatu Mas Bahul Astagfirullahaladzim Allah Allah Aduh bentar Mas dia mau berbicara dengan saya Mas Bahul Hai pesta berhasil Mas Bahul dia ngasih tahu bahwa ini sosok yang sering menipu Mas Bahul dia bisa menipu berubah menjadi apa yang kita inginkan yang kita harapkan yang kita batin dia hanya untuk pencitraan Mas Bahul bener kata Mas Bahul dia tadi kalau Mas Bahul enggak narik saya bisa saja saya dibawa ke alam dia Mas Bahul ini ada sosok yang memberitahu ke saya Mas Bahul tapi dimana ya enggak tahu Mbak Mas Bahul dengar suara anak kecil Astagfirullahaladzim ini ada hubungannya dengan anak kecil Mas ini yang ngasih tahu saya ini anak kecilnya Mas Bahul Astagfirullahaladzim ini anak kecilnya kayak ketawa tapi suaranya menangis ini Mbak Iya Mas Bahul dengar dia ngasih dia tertawa bahagia karena dia bisa nempatin tempat ini dengan utuh tapi dia nangis sedih karena dia ngerasain sakit Mas Bahul nahan sakit nahan perih dia merintih dan dia yang ngasih tahu secara batin ke saya ternyata setelah dia saat sosoknya jahat lebih baik kita musnahkan dia di tempat ini Mas Bahul saya takut ada korban setelah ini Mas Bahul Astagfirullahaladzim Ma'an mohon maaf walaupun kamu tadi berubah padanya menjadi suamiku tapi aku tidak akan tertarik dengan kamu dan kamu saat tidak kiut sekarang saya akan hilangkan kamu dari tempat ini sekarang kalau kamu nggak mau pergi saya akan buka baju kamu Bismillahirrahmanirrahim Mas Angin datang Mas Bahul batu doa pulang kamu pasalmu Bismillahirrahmanirrahim kalau kamu bener-bener kamu pergi saya buka baju kamu saya buang nggak akan saya kasih lagi kamu soalnya kain kafan yang udah dipakai sama kamu nggak bakal ada yang jual di pasar ya udah sana kalau kamu pergi kamu nggak kiut ya udah sana saya nggak takut tanseman kamu Mas Baul bantu doa Mas Bismillahirrahmanirrahim pulang kamu asalmu Astagfirullahaladzim Alhamdulillah hidupul Alamin Alhamdulillah Mas Mas udah hilang Mas jangan didekatin Mas habanya panas Mas baru panas Iya Iya kelihatan Mas Bahul buat Mas Bahul terima kasih selain kamu kameramen terbaikku kamu sudah menolongku dari maut Mas Bahul tadi kalau iya kalau kamu nggak narik-narik kayak gini-gini gini sampai saya nabrak pun pisang yang ini saya bakal masuk ke dunia lain dan kamu nggak bakal ketemu aku lagi Mas Bahul iya untung sosok anak kecil itu bisa membantu kita dan berbicara batin ngasih tahu kalau sosok ini tuh sebenarnya pencitraannya tuh total Mas Bahul tapi ini kalau saya penelusuran lagi saya nyari anak kecil itu Mas Bahul ini sangat nggak bagus soalnya apa Mas Bahul satu sosok di tempat ini udah saya hilangkan teman-temannya jelas marah anak kecil kan polos jadi dia sifatnya iya sifatnya kesana kemari ke sana kemari gitu Mas Bahul iya jadi kesana kemari kesana kemari dia ngasih tahu ke orang-orang gitu Mas Bahul jadi dia tuh netral kalau ini sosok udah kita hilangin kayak tadi Mas Bahul teman-temannya geng-gengnya itu jelas marah jadi kita nggak bisa nemuin sosok anak kecil itu mungkin next time kita bisa datang ke sini lagi membawa tim ataupun apa untuk mengucapkan terima kasih karena saya udah mengucapkan terima kasih ke Mas Bahul dan besok-besok saya mengucapkan ke sosok anak kecil itu semoga ucapan terima kasih saya diterima ya Mas Bahul ya dan kita bisa bertemu dengan anak kecil itu tanpa ada halangan apapun oke terus ini kita tutup kita pulang soalnya saya takut sosok yang udah kita hilangkan itu teman-temannya marah Mas Bahul iya soalnya tadi udah kelihatan waktu kita opening ada asap lewat di depan saya lihat kan oke teman-teman penulisan marah hari ini cukup menegangkan dan ini menaruhkan nyawa hampir aja saya kebawa ke dunia lain ya Mas Bahul untung ada Mas Bahul dan sosok anak kecil itu saya nggak tahu itu siapa yang jelas ada di sekitar sini next time kita akan kembali lagi kita akan cari anak itu untuk mengucapkan terima kasih ya Mas Bahul sekali lagi makasih ya kamu sudah baik dan udah menolong aku dan penulisan marah hari ini saya tutup Buat Mas Bahul ada yang mau disampaikan iya kalau lengkapi bebannya jangan percaya gitu lagi Mbak Oke Mas Bahul tadi karena mirip dengan suami saya yang saya udah tiga tahun berpisah Oh iya oke teman-teman kita tutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba asapnya datang Ayo Mas Bahul lihat mana sini aja Mas Bahul jadi tanamannya Mas Bahul Lihat sini Mas Bahul Alhamdulillah kita bisa keluar dari tempat itu Mas Bahul